Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali belajar matematika bersama Budwi Rahayu Kali ini kita akan belajar mengenai tali dan tongkat yang disambung Perhatikan soal berikut ini Adi mempunyai 3 buah tongkat dengan panjang 0,36 dekameter, 4,2 meter, dan 27 desimeter Ketiga tongkat tersebut disambung dengan cara dihimpitkan ujungnya Panjang ujung tongkat yang dihimpitkan adalah 30 cm Panjang tongkat adi setelah disambung adalah Perhatikan ini panjang tongkat yang pertama 0,36 dekameter diubah menjadi meter Karena disini pilihan akhir, pilihan jawaban menggunakan meter Kemudian tongkat yang kedua karena sudah meter tetap 4,2 meter Kemudian tongkat yang ketiga 27 desimeter itu sama dengan 2,7 meter Nah ini ujungnya kita himpitkan seperti ini Kita ikat Nah ada 2 himpitan disini ya Ini ada 2 himpitan Nah sehingga Ini seolah-olah Tongkat yang satu ini utuh Kemudian panjangnya ini dilanjutkan Ini panjang tongkat kedua yang biru ini Dilanjutkan panjang tongkat yang ketiga yang biru ini Seolah-olah ya Tapi ini kedua-duanya adalah di ikat Kemudian Panjang tongkat setelah disambung menjadi Atau berasal dari jumlah panjang tongkat seluruhnya Jadi Semua tongkat dijumplahkan Kemudian dikurangi yang dihimpitkan ini Dikurangi yang diikat Kalau kita masukkan angkanya Ini dari panjang tongkat pertama, kedua, ketiga Dikurangi 30 cm itu panjang himpitannya Karena ada 2 himpitan Ini kita kali 2 Nah karena yang ini seolah-olah utuh ya Ini terus disambungkan Ini yang tongkat kedua ini berkurang 2 sisi, 2 ujung Kemudian dilanjutkan tongkat ketiga Ini kita ubah menjadi satuan yang sama Ini 0,3 gada menjadi 3,6 meter 4,2 meter Tambah 2,7 meter Dikurangi 0,6 meter Nah ini berasal dari 30 cm x 2 itu 60 cm 60 cm itu 0,6 meter Sehingga kalau kita hitung Ada 10,5 meter Kurangi 0,6 meter Hasilnya 9,9 meter Jadi yang mana jawabannya? Ya, yang B Kita lanjutkan Contoh yang kedua Sebuah Sebuah tiang bendera memiliki tinggi 10,2 meter Tiang ini terdiri dari tingkat 3 tongkat yang disambungkan Panjang ujung tongkat yang disambung 40 cm Jika panjang tongkat pertama 0,48 dekameter Dan tongkat kedua 28 desimeter Maka panjang tongkat ketiga ada titik-titik meter Untuk mencari panjang tongkat ketiga Kita harus tahu dulu panjang awal seluruhnya Nah panjang awal seluruhnya ini didapat dari 10,2 meter Ini ya Panjang akhir ditambah Himpitannya Kalau 3 tongkat itu ada 2 himpitan Nah jadi 2 x 40 cm 40 cm itu panjang Ujung yang disambung Selanjutnya Selanjutnya kalau sudah tahu panjang tongkat seluruhnya Ini ya Ditambahkan 10,2 Tambah 2 x 40 cm itu 80 cm 10,2 meter Tambah 80 cm itu 0,8 meter Jadi ada 11 meter Seluruhnya Nah kita sudah tahu tongkat pertama dan tongkat kedua Maka berapa tongkat yang ketiga Nah tongkat yang ketiga ini berasal dari panjang seluruhnya Dikurangi jumlah panjang tongkat pertama dan tongkat kedua Panjang seluruhnya 11 meter Panjang seluruhnya 11 meter Dikurangi Tongkat pertama itu 0,48 dam Tambah 28 desimeter Karena disini pilihannya meter Kita ubah menjadi meter 11 meter Terus kurangi 4,8 meter Juga Dikurangi lagi Atau jumlah Atau pengurangan dari jumlah Kedua tongkat ya 4,8 meter Tambah 2,8 meter Sehingga 11 meter Dikurangi 7,6 meter Jadi tongkat ketiga Panjangnya 3,4 meter Selanjutnya Kita akan Menghitung Ikatan tali Nah kalau tali seperti ini Nah Jadi talinya itu berkurang Nah 2 Setiap Ikatan itu berkurang 2 ujung Jadi kalau ada 2 ikatan Ya berkurang 4 Kita coba dengan contoh soal Bu Sinta akan membuat jemuran Dengan menyambung 3 tali Dengan mengikat setiap ujungnya Panjang masing-masing tali 0,43 dam 3,3 meter Dan 27 desimeter Panjang setiap ujung tali Yang diikat 20 cm Panjang tali jemuran Yang dibuat Bu Santi adalah Nah kita mulai dengan Mencari panjang tali jemuran Didapat dari panjang seluruhnya Dikurangi 4 kali panjang ujung yang disingkat Nah ini karena Nah ini karena Setiap ikatan itu berkurang 2 Ini ya 2 ujung tali Jadi kalau yang diikat 3 Itu ada 2 ikatan Nah setiap ikatan ada 2 ujung yang berkurang Nah ini kan Nah ini kan kayak kepotong disini Yang ini Panjangnya nanti cuma sampai sini Ini tok Berkurang ini ya Jadi ini pengurangnya 4 kali panjang ujung himpitan Kita masukkan angkanya Panjang tali seluruhnya ini 0,43 dam Tambah 3,3 meter Tambah 27 desimeter Kemudian dikali 4 Dikurangi 4 kali 20 cm Nah kita ubah menjadi meter Seperti ini Ini adalah perkalian 4 kali 20 cm Menjadi 80 cm Kemudian yang belum meter Kita ubah menjadi meter Sehingga 10,3 meter Kurangi 0,8 meter Hasilnya adalah 9,5 meter Demikian anak-anak Untuk menyambung tali dan tongkat Nah Ingat kalau Tongkat Walaupun 2 ujung dihimpitkan Tapi Yang dihitung Berkurang hanya Satu ujung Sehingga Kalau 3 Tongkat Disambung Maka pengurangannya Hanya 2 kali himpitan Panjang himpitannya Sedangkan Kalau tali Setiap Ujung talinya itu Diluar Panjangnya Atau Hilang Karena dia Merupakan sisa Dari ikatan Seperti ini Sehingga Kalau tali Panjang Akhirnya Dikurangi Dari 4 kali Panjang himpitan Kalau yang disambung Itu 3 tali Nah Nanti berbeda lagi Kalau tali itu Diikat Membentuk Lingkaran Kalau 3 tali Diikat Membentuk Lingkaran Maka Ada Berapa Ikatan Tali 1 Dengan Tali 2 Tali 2 Dengan Tali 3 Tali 3 Dengan Tali 1 Jadi Ada 3 Ikatan Sehingga Nanti Panjang Akhirnya Dari Panjang Seluruhnya Dikurangi 6 kali Ikat Panjang Ikatannya Karena Setiap Ikatan Ada 2 Ujung Yang Terbuang Gitu ya Kalau Melingkar Jadi Ada 3 Ikatan Tapi Kalau Tidak Melingkar Misalnya Membuat Jemuran Itu Hanya Ada 2 Ikatan Nanti Kita Diskusikan Lagi Di Forum Apabila Belum Jelas Saat Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima